Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya sahabat lentera salawat Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Oke teman-teman semuanya Di konten kali ini Saya akan membahas tentang Fadilah dan hikmah Dari salawat tafrijia Atau salawat narya Dan bagaimana Cara mengamalkan Salawat narya atau tafrijia Ini ya Sebelum kita masuk ke pembahasannya Jangan lupa kalian Semuanya Salawat tafrijia ini Bisa disebut dengan Salawat kamila atau salawat narya ya Oke manfaat dari salawat tafrijia ini Seseorang yang membaca salawat ini akan menjadi sempurna keimanannya kepada Allah dan Rasulnya Insya Allah Salawat ini disebut salawat tafrijia Karena bagi pembacanya akan dibukakan dan dihindarkan dari kesusahan Kesulitan kebingungan Ada pula yang menamakannya salawat narya Karena bisa menerangkan kolbu Insya Allah ya Sinar ilahi akan masuk ke dalam jiwa si pembaca Dan diri pembacanya pun akan terhindar dari api neraka Insya Allah Mudah-mudahan kita semua dan teman-teman semuanya terhindar dari api neraka kelakya Insya Allah amin ya rabbal alamin Dan mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan bersama Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Fadilah dan hikmah salawat ini sangat besar sekali bagi mereka yang mengamalkannya Atau bagi kita yang mengamalkannya Itu termasuk saya sendiri Saya merasakan manfaat dari salawat narya ini Cara mengamalkan Yakni dengan cara yang telah ditentukan sebagai berikut Yang ke satu Bila seseorang mempunyai hajat Atau kita mempunyai hajat yang besar Maupun kecil dan ingin benar-benar sukses dengan gemilang Bacalah salawat ini sebanyak 4.444 kali Baik sendirian maupun secara berjamaah ya Hajat yang diinginkan Insya Allah permohonannya segera dikumpulkan Amin ya rabbal alamin Yang kedua Bila ingin dimudahkan pekerjaan Nah bagi teman-teman atau bagi sahabat-sahabat semuanya Yang lagi sibuk mencari pekerjaan Susah mendapat pekerjaan Aduh bingung mau gimana lagi gitu ya Jangan lupakan Libatkanlah Allah dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya Oke Yang kedua tadi Bila ingin dimudahkan pekerjaan Dihindarkan dari bahaya Dan hatinya diterangi Bacalah salawat ini sebanyak 40 kali Insya Allah permohonannya cepat dikabulkan Kalian membacanya itu yang kedua ini setelah salat fardu ya Oke Yang ketiga Salawat ini juga melapangkan saat mengalami kesempitan hidup Nah jika kalian mengalami kesempitan hidup secara ekonomis Secara psikologis Ada masalah dengan tetangga dengan siapa-siapa aja ya Salawat ini bisa kalian amalkan Yang keempat Salawat ini berfaedah pula untuk menghasilkan hajat dunia dan akhirat Nah jika kalian mempunyai hajat di dunia maupun di akhirat Misalkan kalau misalkan itu kalian mempunyai hajat ingin pergi ke umroh atau haji Terus ingin kalian di akhiratnya didekatkan dengan baginda Rasulullah SAW Boleh kalian amalkan ya salawat tafrijia ini ya teman-teman Oke saya ulangi yang keempat tadi Salawat ini berfaedah pula menghasilkan hajat dunia dan akhirat Baik perkara yang disenangi maupun perkara yang dibenci Yang kelima Sebaiknya salawat ini dibaca secara rutin Yakni dibaca setiap usai sholat fardu yang diamalkan sebanyak 11 kali atau setiap hari 41 kali Atau bisa mencapai 100 kali ya sahabat semuanya Nah itu tadi fadilah dan hikmah serta tata cara mengamalkan salawat tafrijia ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman Dan jika ada kritik dan saran boleh kalian komen di bawah kolom komen ya Dan jangan lupa di share ke teman-teman lainnya ya Oke semoga bermanfaat Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh